Timnas Sepak Gola Amputasi Indonesia mampu menggasak Persatuan Sepak Gola Amputasi Jakarta atau Persaj 13 Gol Tanpa Balas di Mini Soccer Serenia, Jakarta pada hari Senin Malam 8 Agustus 2022. Pertandingan tersebut sebatas laga uji coba. Pemain Timnas Sepak Gola Amputasi Indonesia, Roby Ansalni menyampaikan dirinya mulai bisa melihat hasil yang dikerja kerasnya selama TC dalam pertandingan persahabatan itu. Putra daerah Pemekasan ini melihat dirinya kian berkembang bersama Timnas, terutama dalam kolektivitas permainan. Dia bisa bekerja sama dengan baik bersama rekan setimnya yang sedang diproyeksikan untuk Piala Dunia Sepak Gola Amputasi 2022 di Turki. Selain itu, kemenangan besar tersebut, kata Roby, mampu menguatkan mentalnya untuk bermain di level internasional. Sebab dia menyampaikan, manajemen Timnas Sepak Gola Amputasi Indonesia tengah merencanakan uji coba dengan tim dari benua Eropa. Sehingga dirinya tengah memupuk mental agar tidak gugup saat bermain di laga internasional. Sebab dia mengatakan, sebelumnya hanya bermain biasa. Dalam waktu dekat, akan kami usahakan mendatangkan pemain Eropa untuk uji coba dengan kami. Katanya Ketua UMPSAI, Persatuan Sepak Gola Amputasi Indonesia. Jadi uji coba kemarin bisa menguatkan mental kami. Kata Roby Ansalni, pemain Timnas Sepak Gola Amputasi Indonesia. Ahmad Tamizul, Syahid Mujtahidi, KMV Sport, melaporkan.